Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabupaten Bandung Yang mana Bapak Ibu tahu Kalau diluruskan ke sebelah sana Mengarah ke arah Stadion Jalak Harupat Dan kalau diarahkan ke kiri Itu mengarah ke Alun-alun Soreang ya Atau Masjid Al-Fadhu Masjid gedung Sabi Lulungan Soreang Kabupaten Bandung Dan saat ini kami akan mereview Salah satu proyek besar Yakni 8 Pak Soreang 8 Pak Klaster Soreang The Elegant and Strategic House Hanya 3 menit Ke Tol Soroja Atau 5 menit ke Tol Kutawaringin Dan Stadion Jalak Harupat Inilah samping jalan utamanya Dan kita akan melihat Disini ada kantor pemasaran Dari 8 Pak Klaster Soreang Dan kami sudah informasikan Bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua Yang ingin survei ke lokasi Bisa langsung konfirmasi 3 jam sebelum ke lokasi Dengan klik link Whatsapp Yang ada di bawah deskripsi video ini Dan kiranya ada Bapak Ibu Yang ingin menanyakan Terkait update proyek Dari 8 Pak Klaster Soreang ini Bapak Ibu bisa langsung klik link Whatsapp yang ada di bawah deskripsi video ini Baik ya Disini kita bisa lihat Ada sedikitnya taman 8 Pak ya Ini sudah terlihat Dan saat ini Kondisi di dalam Sedang banyak Progres pembangunan Dan beberapa unit Sudah dihuni Dan saat ini juga Sedang ada sukuran Unit baru dihuni Baik Bapak Ibu Inilah kondisi Samping jalannya Dan kita akan langsung masuk Ke proyeknya ya Ini untuk sementara Dijadikan kantor pemasaran Dan nantinya akan dijadikan juga Ruko komersil Yang ada di jajaran Depan ini ya Bapak Ibu Baik Ini nanti untuk yang mau survei lokasi Yang kebingungan Yang sudah berkunjung Tanpa konfirmasi Bisa langsung datang aja Ke kantor pemasaran ya Oke Nah inilah Kondisi Terupdate saat ini Dan kita sudah melihat Gate nya juga ya Nanti Untuk 8 pak sore Yang ini juga menawarkan Beberapa Fasilitas umum Yang Bapak Ibu Bisa manfaatkan Salah satunya Nanti akan dibangun juga Masjid Al-Aziz 8 pak Ya Ada Post keamanan juga Kolam retensi Dan Mini gazebo ya Untuk konsep yang dibangun di Project 8 pak cluster ini Dibangun Dan disusun juga Untuk memanfaatkan Pemandangan Pegunungan sekitar Salah satunya Pembangunan unit Yang Bisa Dibangun Rooftop Di atasnya ya Bapak Ibu Untuk melihat apa Untuk melihat Pegunungan sekitar Salah satunya Nanti ini Sedikit Berkabut ya Bapak Ibu Bisa lihat Nanti ya Pegunungannya Dan saat ini Progres di lokasi Sedang beberapa unit Pembangunan Dan Untuk terupdate nya Project saat ini Itu menawarkan Dua Tipe Ya Bisa Bapak Ibu Lihat juga Disini ada Tipe Apacira Tipe 72 Ya Plus Rooftop Dan ada Tipe Bacira Tipe 110 Ya Nah Bapak Ibu Bisa lihat Untuk tipe Apacira Nah itu Di sebelah sana Tipe Apacira Di sebelah sana ya Ini tipe Apacira Tipe Acari Nah ini ya Ada Kayunya Di sebelah sana Dan di sebelahnya Ini juga sama Kita sambil jalan Yang tadi Sebelah sana Itu tipe Apacira Dan untuk Yang di sini Nah jajaran Kapling Di sebelah sini Itu Tipe Bepecira Tipe 110 Meter Persegi Nah kita Sedang melihat Pembangunan ya Bapak Ibu Jadi di sini tuh Kurang lebih ada Dua tipe Terakhir yang sudah Show out Ini tipe yang Dua lantai Sudah show out Dan ini tipe Satu lantai Sudah show out Dan sekarang Ini tipe Elegancy Ini model-modelnya Japanese Japanese Collaboration Japanese and Tokyo Collaboration Luar biasa ini Kita sedang melihat Progres yang ada Di lokasi Nah ini dia Tipe Bapak Cira Bapak Cira Tipe Bapak Cira Tipe 110 Meter Persegi Bisa dilihat Ini kurang lebih Dua Setengah Lantai Eh Tiga Setengah Lantai Ini lantai Satu Dua Tiga Dan di atas Ada rooftop Nanti kita akan Mereview juga Kondisi yang ada Di dalam lokasi Dan untuk saat ini Kita akan melihat dulu Keadaan Suasana yang ada Di luar Itu sedikit Terlihat gunung Di sebelah sana Yang akan bisa dilihat Langsung di atas Rooftop nanti Nanti kita juga Akan lihat-lihat Masuk ke dalam Dan akan Mengkonver Mengkonver Perfasi Konservasi Konservasi Yang ada di lokasi Ini Tiga setengah Lantai Bapak Ibu Tipe Bapak Cira Luar biasa Untuk Suasana disini Pastinya Aman Nyaman Idaman Dan jauh Dari kebisingan Perkotaan Dan Aman Nyaman Jauh Dari kebisingan Perkotaan Tapi Bapak Ibu Tidak jauh Untuk Melaksanakan Aktivitas Di perkotaan Kita sedikitnya Melihat dari Tipe Bapak Cira Ini Tipe 110 Bisa dilihat Untuk Di bawah ini Tersedia Satu karpot Dan ada Sedikitnya Taman Taman Nanti bisa Jadikan juga Teras Untuk tempat Bersantai Di sana Itu ada Ruangan Ruangan Kecil Bisa dijadikan Kamar Atau Ruang Tempat Berkumpul Dan di belakang Itu ada Tempat Yang bisa Dialokasikan Untuk Pembersihan Atau Ruangan Kecil Dan kita Bisa Dihat Untuk Tampak Naik ke atas Ini ada Tangga Masuk Dari Luar Tampak bisa untuk jadikan mesin cuci atau beras bersih juga disini jadi kaca untuk keluar ya hari ini bersama capro baik Bapak Ibu dan teman-teman semua ini sekilasnya kita pembukaan di proyek 8 8 pak klaster sore yang nanti kan juga akan lebih menguntas mengupas tuntas proyek 8 pak sore yang Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu tetap standby di channel Kang Izo 01 ataupun di channel bigproject channel karena Kang Izo akan terus mengupdate progress yang ada di 8 pak sore yang ini nanti kita akan tanya-tanya juga ke in-house-nya progress di proyek 8 pak sore yang terkait legal dan kelayakan dan lain-lain kenapa Bapak Ibu harus menyempatkan untuk survei lokasi ke 8 pak sore yang kenapa karena nanti takut kehabisan unitnya terus Kang Izo akan informasikan ini ada program DP 0% di 8 pak sore yang bagi Bapak Ibu yang langsung survei ke lokasi dan membicarakan langsung untuk skema bayar di 8 pak sore yang ini baik Kang Izo sampai di sini untuk di part ke-1 di mengumpas tentang Kang 8 pak sore yang untuk lebih detailnya Bapak Ibu untuk tetap standby di channel Kang Izo 01 ataupun di bigproject channel Kang Izo juga akan isi ya linknya untuk part selanjutnya nanti Kang Izo akan informasikan di komen atau di bawah deskripsi video ini Kang Izo doakan Bapak Ibu dan teman-teman semua semoga dilancarkan urusannya dimudahkan rizkinya dan disertakan mempunyai rumah baru di tahun ini amin ya Allah ya Rabban Alamin Kang Izo pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh